sih tips lupada buat naikin level dari level 1 sampai level 140 sepengalaman gua nah jadi yang lu perluin kalau lu level 1 lu cuman harus kelarin tutorial cuman harus kelarin tutorial lu harus punya temen nih wajib-wajib banget punya temen yang levelnya 120-an ya lumayan 120-an lah buat ngebantu lu nah setelah lu lupas dari tutorial level 3 lu minta minta tepe sama temen lu kirim ke char kecil lu nih contohnya char kecil gua ini udah level 7 padahal level 3 pun udah bisa nah setelah itu lu bawa hunting momon ini nih atau momon yang di luar yang kalau gua biasanya disini buat game level kecil nih dari disini sampai level 10 kita hajar momonnya nah char yang ini nggak perlu ngapa-ngapain jadi cukup diem aja yang ngehajar kita dia dapat apa percikan xp nya kok jadi tenang aja nah disini kita cuma sampai 10 setelah level 10 kita bakal ke diabolik minehall nah disitu biar mercenary lu nggak perlu leveling mercenary lu nggak penting nanti aja karena di level 60 lu bakal dapat mong kalau nggak salah artileri elementalis nah setelah di diabolik minehall yang harus lu lakuin tuh kayak biasa disini for your information disini minimal level 10 lu bisa bawa karakter level 10 makanya gua kesana dulu buat GB dia sampai level 10 nah setelah itu lu hajar deh kayak biasa kayak tadi aja lagi disini xp nya lumayan sih kita lihat dapat berapa ini buat lu pada yang males banget dan ini cocok buat naikin level Aduh char tumbalnya mati bentar-bentar gua lupa oh iya gua gak recommended-in ya momon kayak ini ya soalnya dia ngehit ke belakang gua salah nih harus semuanya kayak gini aja yang santai jangan yang di tadi disini aja disini lebih aman kalau bisa nakan langsung main chart langsung mati char tumbalnya nah jadi kita bisa leveling disini nah karena sekarang sudah level 44 lu bisa lanjutin ke quest umum ya ini cuma buat lu yang males buat lu yang males lu pengen bikin char terus lu males naikinnya yaudah lu bisa ikutin char itu ke char baru lu ikutin char utama ke char baru lu jadi dia ikut hunting kayak gini nah setelah itu ya naikin level kayak biasa nah next gua bakal kasih tahu step stepnya gimana sih naikin level level tertentu setelah lu kelarin quest umum lu dan lu sampai di file of the kings nih lu bisa gb karakter lu sini main karakter lu dengan cara lasit dikasih ke main karakter semua gua gak bisa nyontohin karena gua gak ada char level 70-an jadi gua ngasih tahu lu doang gimana caranya biar karakter utama yang dapet exp tapi lebih banyak nih caranya kayak gini lu di sistem lu matiin auto distribute exp nya jadi yang dapet exp itu cuman cuman yang ngebunuh momon dan usahain yang ngebunuh momon itu karakter lu especially buat lu yang jobnya instrument sama match itu bakal gampang banget lu kontrol aja sama blazing earth ya ini kan karena momonnya ini disini jarak dekat lu bisa atur sama blazing earth elementalis lu yang lu dapet ketika lu quest dibug dan level 60 nah jadi lu bisa evanese good atau kalo lu instrument lu ravaging aja jadi lasitnya ke lu semua disini bisa sampe level 77 nah setelah lu level 77 lu kelarin aja kelarin quest disini next misi utama lu adalah di apa nih di sunken mansion shrine disini quest utama lu selanjutnya nah disini lu bisa naikin level di crystal guard ini nih nih di crystal guard karena ini meles semua jarak dekat sama kayak di fellow of the kings tadi lu bisa mainin elementalis lu lagi disini elementalis yang balik lagi triknya ininya dimatiin jadi kasih semua lasit ke karakter utama lu habis itu lu tinggal lanjutin aja lanjutin quest ini sampe kelar selanjutnya lu bakal lanjutin quest diso gun selanjutnya selanjutnya setelah lu kelarin quest utama lu diso gun terus di vulcano terus di jg terhasil nah lu tuh dapet sekitar kalo gak salah level 96-97 lah terus lu bisa jalanin kenut kan lu kenut 2-3 kali ya 98-99 mungkin lu ke level 100 bisa disini sih kalo menurut gua soalnya momen disitu enak banget momennya melek dan EXP nya lumayan dan momennya ini lemah di magic up dan gua juga pernah bilang kan buat lu mage atau instrumen itu gampang banget buat leveling disini lu bisa gunain elementalis lu lagi skip 1-2 turn dan semua EXP bakal jadi punya lu dan gua ya gua dulu instrumen gua level 102 gua udah kesini gua 102 udah gua gabungin gua WB terus gua kenut dan leveling disini gua leveling disini sampe level 112 yo sekarang lu udah di level 112 lu bisa berhenti lu bisa berhenti leveling disana lu bisa jalan ke NPC huarang nah NPC huarang ini dia punya gold yang lu bayang tinggi jadi gold dari quest huarang ini sekitar 100 juta itulah kenapa orang suka banget ngereset quest ini kayak lu tau kan sering banget orang ngereset quest ini karena goldnya tuh lumayan gede 100 juta satu kali reset gitu dan EXP nya EXP nya 40 juta kalo gak salah kalo lu punya double EXP lisensi itu bakal jadi 80 juta lu cuman harus reset di warang setiap hari wajib banget lu reset warang reset warang nah kalo lu udah selesai reset warang lu bisa leveling di teater disini nih di southern europe nih lu di teater venue disini momennya nyesuaiin level lu jadi kalo misalnya lu level 112 momennya bakal level 112 juga disini EXP nya lumayan gede juga nanti gua farming disini gua kasih lihat nah jadi yang harus lu lakuin cuman kayak gitu dan disaat lu level 115 lu temuin NPC ini nih NPC guangliang namanya ini NPC guangliang ini ngasih EXP kalo double 50 jutaan kurang lebih warang tapi goldnya ga terlalu lebih banyak warang nih EXP nya lumayan gede nah jadi di level 115 lu cuman harus resetin guangliang warang guangliang warang kalo reset kenut kalo menurut gua ga worth it banget sih mending lu leveling di teater atau di diabolik nah setelah level 115 reset warang guangliang dan farming lu bisa campurin di teater sama di diabolik main hall disini nih diabolik main hall nih disini lawan aja momen disini nih gua kesini udah gua disini level 117 sih gua udah disini nah level 117 gua udah disini nih hajar aja momen yang yang agak kesini nih ntar pokoknya dibawah sinilah nah di bawah sini ada momen yang warna biru namanya wulin-wulin itu ini gua kasih lihat penampakan momennya nah ini ini momennya eh bukan ini momen level tinggi nah ini nih inflator wulin supaya ini level 129 cuman ga sakit-sakit banget level 117 sudah bisa lu bisa mix dengan jackpot jadi lu bisa mix di teater lu bisa di diabolik main hall lu sambil jackpot lu kelarin guangliang 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 cuma reset dua itu dua itu dulu aja direset sisanya lu farming yang kata gua sambil jackpot sambil cari duit nah habis lu reset-reset quest warang guangliang terus lu ke teater ke diabolik main hall dan lu udah level 120 sih gua yakin banget itu udah pasti jadi dapet level 120 lu bisa ambil quest di diabolik ini ini level 120 ini exp-nya lumayan di gua kasih lihat questnya nah di questnya ini ada 15 juta exp gua nggak tahu tepatnya ya gua kita lihatin satu-satu aja jadi quest pertama itu exp-nya 15 juta gold-nya 10 juta gold-nya juga lumayan disini terus quest keduanya keduanya itu cuma ngomong kayak gitu exp-nya 5 juta gold-nya 4 juta terus ini suruh nge-kill ini exp-nya 15 juta gold-nya 10 juta oh iya jangan lupa lu gunain double exp-nya double exp lisensi lu buat nge-boost level lu disini karena ini exp-nya gede banget menempel 120 nah terus lu ambil quest ini quest ini aja nih yang keempat ada 5 juta exp 4 juta gold terus ini questnya ada 4 dia ada 4 nih 5 juta 5 juta exp-nya terus 15 juta terus 5 juta lagi terus ada 7 juta ada 15 juta ada 5 juta nah ini ada 5 juta nih yang terakhir nih yang visi terakhir ada 5 juta ini ada 20 juta ini pake jangan lupa pakai double exp lisensi jadi 40 juta gede banget kan nih ada 25 juta 8 juta 5 juta ini buat level lu 120 itu udah gede banget nah jadi setelah 120 lu jalanin quest di diabolik ini dengan tetap repeat kalau udah kelar lu tetap di diabolik main hall sambil nge-jp atau nggak di theater jalanin yang kayak kata gua bilang terus level 120 lu nggak usah jalanin quest yang lain dah apalagi yang di Detroit lu tahu kan yang di tempat cowboy-koboy itu lu nggak usah ngambil quest di sana karena lu buang waktu lu banget disana exp-nya nggak terlalu malahan exp-nya sana kecil banget jadi ikutin ikutin apa yang di video gua aja jadi nggak usah jalanin quest yang lain nah di level 124 itu ada questnya si emily nah questnya di fungo nah quest emily ini gede juga nih lihat exp-nya 12 ada satu ada 12 juta ya exp-nya gede-gede banget di sini sih lah lumayan nah jadi lu ambil questnya si emily ini quest emily lu ambil terus lu tetap repeat nih si guangliang tetap repeat juga warang karena nggak bantu lu naikin level nah disaat lu level ini nggak gua gua jalanin sini exp-nya enggak eh ini exp-nya lumayan gede nih siapa Don Quisote ini iya exp-nya lumayan juga tahu bisa ambil ini bisa ambil ini level berapa tuh 127 dapet kali ya 127 128 sih gua kemarin dapat nah ketika lu 128 lu ambil questnya si tinggul nah ini exp-nya gede parah karena ini salah satu quest utama tuh 16juta tapi ini lumayan sulit sih tapi exp-nya gede exp-nya gede lu ambil questnya ini tiga nih tiga nih ambil terus si questnya si grandville ini lu nggak usah ambil karena exp-nya kecil makanya nggak gua ambil ya exp-nya kecil makanya nggak gua ambil entah kecil atau apa ya pokoknya nggak gua ambil nah 128 129 lu ambil bancao ini quest dengan exp gede juga dan bisa direset kalo yang lain tuh nggak bisa direset cuman huarang guangliang dia boleh gitu nggak bisa direset terus yang maincar nggak bisa direset si tinggul juga nggak bisa direset nah bancao ini level 129 kita lihat disini mana ya ya gua udah kelar kayaknya questnya ini coba kita samperin NPCnya nih disini ada quest dailynya juga dan ada quest yang bisa direset ini level 129 nah nah ini nih si khasgar ini ini khasgar yang reset dan ini yang daily nah ini lu jalanin reset semua aja direset semua terus lu ke teater lagi ke diabolic main hall lagi nah lu udah level 128 129 kemungkinan kalo equip lu mumpuni lu udah bisa ke F1 nya iya exp-nya F1 itu lumayan gede F1 itu disini nih nah disini ini equipnya dropnya bagus-bagus lu bisa dapat Pegasus box bukan yang ini tapi yang di sebelah sini nah disini rame banget jadi ngelag disini nah jadi lu disini bisa sambil ngerjain bancao lu bisa sambil leveling disini terus lu ke teater juga masih bisa ke teater juga masih tinggi pokoknya disinilah ya nah kira-kira udah sampai lu level 103 133 lu bisa ngelakuin semua itu sampai level 133 dan ketika lu level 133 ini adalah quest yang orang sering kerjain dan exp-nya lumayan 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 lagi gede banget nah tesius nah lu padahal pasti sering denger kan tc 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 dari awal tc nah tesius ini quest level 133 dan ini questnya daily kali bisa satu kali setiap hari dan total exp-nya gua lupa ya lu bisa searching di Google quest tc tc ini gede terus juga lu ada quest main char quest main char level 133 itu di dini di NPC Athena nah di NPC Athena ini questnya gede dan questnya ini ada juga si officer odysseus ini ini 130 dan ini questnya bunuh boss semua sih bossnya di TBS lagi nah gua saranin kalau lu dapet quest ngambil-ngambil maksud gua ngambil quest TBS ini lu ambil yang yang solo yang solo squad bukan squad pokoknya yang solo yang solo jangan lu ambil yang squad soalnya agar mempermudah lu karena lu disini cuma ngambil exp-nya ngambil exp dari quest dan itu bukan buat dapetin rewardnya di contoh kayak gini nih lu jangan ambil yang tiga karena bakal lebih sulit kalau lu ada temen sih ini nggak papa tapi kalau sendiri gue saranin yang satu ini nah yang satu ini tuh ngereset tc us itu setiap hari ya setiap hari nah kalau gua ngeliang ketika gua level 133 gua udah bisa tc us gua udah mulai kurang paling gua bacau ya bacau yang gua reset karena makan waktu banget kalau gua ngeliang sebenarnya bagus sih ya bagus cuman gua males aja bisa aja lu ambil semua kalau lu sedang waktunya nah lu reset tc us setiap hari tiap hari udah bisa dapet 135an tuh 135an nah ketika 135 lu bisa ambil nih questnya Zuge Liang questnya Zuge Liang ini TBS sih iya TBS ya lu ambil solo lah ya kayak gua tadi yang gua bilang ambil solo dan kalau lu nggak kuat juga lu masih nggak kuat lu bisa bantu minta bantuan temen lu lu bisa ngulangin aja ngulangin 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 quest itu terus ya lu 140 sih dengan cuman ngulangin nge-non. nah buat EXP di theater ini gede banget nih dan di sini juga waktunya lu gitu thick banget enak buat buat lu ngecraft atau build craft buat yang mau boosting GP lu bisa ke sini ini enak banget kita coba satu kali disini rame banget dan kebanyakan tuyul sih nah disini tips buat lu lagi kalau lu mau mau santai disini momennya ini nabrak jadi lu bisa hold g-galu disumbat pakai apa pakai kertas pakai apapun gitu jadi pakai car level kecil aja terus ini dimatiin nih auto-distribute exp jadi car main charlu tuh g-g terus nah ketika mersen levelnya tinggi dan main karakter lu levelnya kecil ini cuman musuhnya momotnya ini levelnya kecil sedangkan mersen yang lu tinggi bakal enak banget buat apa farming disini ini dapet DLRTP disini itu udah 5 juta padahal gua nggak dapet double XP atau apapun 7 juta 9 juta nih kayak gini aja 9 juta waktunya pun gede udah segitu aja sih kayaknya cuman segitu nih kalau udah 140 ini bakal dapet Stardy box dapet dari bonus-bonus cuman nggak selalu nggak selalu juga buat yang masih penasaran nih di F2 apa sih di F2 itu nih gua kasih tahu momen di F2 di diabolik ya di dia di map diabolik itu sih nih nggak kasih tahu momen di F2 karena momen di F2 ini waktunya lebih gede jauh lebih gede dari teater takal kalau XP kayaknya gua nggak tahu ya nggak bisa bedain nggak pernah bedain juga tapi lumayan juga exp-nya sini dan momennya lebih keras iya pasti lebih keras jadi lebih mending di teater tadi sih di kalau di teater lu bisa tinggal AFK tinggal tidur lu ganjel bisa sambil farming nah terus ini dropnya dropnya kurang lebih kayak di F1 ya tapi ada anarkis tunenya terus ada ada box Judgment Judgment ya Judgment itu 155 ya kalau nggak salah terus ada ada box Dark Pegasus juga di sini cuman ya nyarinya susah momennya pun sakit ya di sini jadi agak susah tapi kalau di satu turn kadang mati kau sama gua jadi ya gue sering di sini buat ngasain workload juga jadi segitu aja sih tips dari gua buat leveling kalau lu bingung ada yang ditanyain lu bisa tanya kalau di di Asgard lu bisa tinggal bisa whips gua buat lu pada yang belum ada guild lu bisa gabung guild gua lah level berapapun asal aktif cuman segini tips dari gua see you on the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati